Halo Sport Petarung, kembali lagi di Radar Petarung Dedikasi adalah salah satu bekal utama untuk meraih kesuksesan Tak terkecuali bagi atlet MMA sekalipun Ketekunan dan ketahanan dalam menjalani semua proses sebagai petarung membentuk mental yang sangat kuat Dedikasi ini seringkali juga terbawa hingga keluar oktagon Beberapa petarung mencoba menjadi bagian dari lingkungan dan ikut membantu melalui sumber daya yang mereka miliki Mimin menyimpan beberapa informasi nih terkait petarung yang menunjukkan dedikasi yang tinggi Baik di dalam maupun di luar olahraga itu sendiri Sebelum mulai, seperti biasa, intro dulu Michael Bisping berniat untuk terus menancapkan akarnya ke dunia MMA Dengan menjadi pelatih bagi para petarung muda Michael Bisping merupakan mantan juara kelas menengah UFC Sekaligus penerima penghargaan Hall of Fame UFC Ia telah banyak makan asam dan garam perjalanan hidup Sebagai petarung dan pada akhirnya memutuskan untuk pensiun pada akhir tahun 2017 Dia tetap dekat dengan olahraga MMA Bahkan setelah pensiun dengan beralih profesi menjadi analis dan komentator untuk UFC Oh iya, Bisping juga banyak dipuji oleh fans UFC Karena kepiawayannya sebagai komentator yang objektif dan jauh dari kesan Biest Sekedar informasi, Biest adalah sebuah istilah yang beredar di kalangan fans Dan memiliki arti suatu sikap keberpihakan sehingga akan mempengaruhi penilaian jalannya pertandingan Bahkan, Bisping juga membangun sebuah acara podcast di kanal Youtubenya Yang secara aktif membahas perkembangan di UFC Meski begitu, masih ada satu peran lagi yang belum pernah ia mainkan Yaitu dengan menjadi pelatih Bisping mengungkapkan keinginannya tersebut di dalam sebuah wawancara Ia juga masih menunggu waktu yang tepat untuk terjun sebagai pelatih dengan beberapa alasan Saya ingin melatih beberapa petarung ketika saya lebih tua Dan saya akan melakukannya Kata Bisping kepada MMA Janky Tapi, saat ini tidak adil bagiku untuk melakukan itu Melatih adalah pekerjaan tanpa pemberi Dan jika saya akan melatih siapapun Dan saya akan melakukannya ketika saya lebih tua Saya akan mengambil beberapa waktu Dan memantapkan diri saya dengan satu atau dua anak didik Dan membawa mereka di bawah sayap saya Dan mencoba untuk membagikan pengetahuan tentang pertarungan Dia tidak ingin semua itu terbuang percuma katanya Tetapi, jika dia akan membantu generasi berikutnya Dia ingin melakukannya secara penuh Bisping tahu bagaimana rasanya berada di posisi petarung Dan dia menyadari semua yang dibutuhkan dari atlet adalah seorang pelatih Saat ini, ia tidak berada pada tahap yang tepat dalam hidupnya Untuk memberikan investasi waktu dan fokusnya Tetapi, dia yakin hari itu akan tiba di tempat yang tepat Percaya atau tidak, saya tidak sebodoh itu Kata Bisping Saya telah mempelajari beberapa hal tentang olahraga ini selama bertahun-tahun Dan saya ingin menyebarkannya Tapi sekarang, aku masih melakukannya Saya mencoba untuk mencari hal-hal yang ingin saya lakukan dalam hidup Dan tidak adil untuk melakukan itu kepada petarung Atau petarung yang bersangkutan bagi saya untuk melakukan itu Anda harus berada di sana setiap hari Anda harus memantu mereka sepanjang jalan Anda harus terus di sana jika mereka membutuhkan bahu untuk menangis Membicarakan masalah mereka Anda harus menyemangati mereka Ada banyak hal yang harus dilakukan untuk menjadi pelatih Dan saat ini, saya tidak punya waktu Pungkasnya Ada yang mau dilatih sama Michael Bisping gak nih? Walaupun terkesan galak Pasti Michael Bisping bakal jadi pelatih yang perhatian ya Dedikasi tinggi juga ditunjukkan oleh seorang petarung cantik Yang berlaga di oktagon UFC Petarung UFC wanita, Nico Montano Tak hanya garang di dalam oktagon Di luar pertarungan, wanita 32 tahun ini membuktikan kepeduliannya terhadap kampung halamannya Wah, sama juga nih kayak Francis Ngannou yang membangun sebuah pusat pelatihan di kampung halamannya Tapi bukan berupa gym Montano mengungkapkan kepeduliannya tersebut dengan menyuarakan kesulitan yang dialami oleh bangsa Navajo akibat pandemi COVID-19 Dalam wawancaranya bersama MMA Fighting, Montano baru saja meluncurkan program kepedulian terhadap bangsa Navajo Ada pun, bangsa Navajo adalah penduduk asli Amerika paling banyak dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi Montano berujar bahwa keinginannya itu tak lepas dari masa kecilnya yang serbah hidup berkekurangan Wanita yang memulai karir MMA pada 2013 ini lahir dan besar di Lukachikae, Arizona, Amerika Serikat Hidup berdampingan dengan bangsa Navajo Saat ini, semua sudah serba online, sekolah, dan kegiatan lain Namun, mereka tak bisa merasakan itu semua Dan saya menempatkan diri saya di posisi itu Kembali dalam kenyataan itu, karena saya tumbuh dewasa dalam kenyataan itu Kata dia dikutip dari Spotskeda Bangsa Navajo memang memiliki kehidupan yang jauh dari kata layak Di zaman yang sudah serba canggih, mereka masih kesulitan air bersih dan tanpa listrik Lebih dari itu, bangsa Navajo juga mengalami persoalan di masa pandemi COVID-19 Tak adanya telekomunikasi yang memadai membuat akses untuk berobat menyembuhkan corona menjadi sulit Perjuangan Montano memang tak mudah Namun, sebagai petarung di UFC, dia mendapatkan kemudahan karena bisa memberikan bantuan melalui UFC Melalui UFC, saya coba menyebarkan kesadaran tentang kesulitan yang dialami oleh orang-orang Navajo Kata Montano Nama Montano, melejit di UFC, usai mengalahkan petarung veteran Roxanne Modaferi Namun demikian, dia tak bisa berlama-lama menikmati gelarnya Lantaran terlibat masalah dengan manajemen yang menawunginya sehingga gelarnya dicabut Lebih dari itu, saat ingin kembali merebut sabuk juara dengan Valentino Sevenko pada September 2020 Dia didepak Urusannya memang tak sepele yakni kelebihan berat badan Setelahnya, Montano banyak menemui masalah Sejak saat pembatalan pertarungan itu, dia mengalami cedera dan mesti absen cukup lama Wah, sayang sekali ya karirnya harus mandek saat ini Semoga aja, dengan membantu sesama, karir Montano bisa back on track Sebenarnya, masih banyak petarung yang memiliki jiwa sosial tinggi Melalui dedikasi dan pengabdian mereka Semua itu, gak akan cukup kalau Mimin merangkumnya hanya dalam satu video Selanjutnya, Mimin akan membuat playlist khusus yang membahas kisah inspiratif para petarung Oh iya, berikan juga saran di kolom komentar Tentang kisah yang akan Mimin bagikan dari para petarung-petarung Yang bisa kita bahas di video selanjutnya Terima kasih telah menyaksikan video radar petarung Jangan lupa like, komen, dan share video ini Tekan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Agar Sobat Petarung tidak ketinggalan video-video menarik Seputar dunia Mixed Martial Arts Stay tuned